Kita berdoa dulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di nilai. Berdoa di nilai. Selamat pagi anak. Amin. Hari ini kita masuk ke babak 4, yaitu listrik statis, yaitu pertemuan yang kedua, yaitu kelistrikan produk istri. Apa tanya jenisnya? Listrik statis, yaitu kelistrikan pada sekitaran. Anak-anak, di dalam mempelajari kelistrikan pada sekitaran, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kusensi. Siapa yang menuruti apa yang dimaksud dengan kusensi. Nah, ayo, sel-salam. Silakan. Dimaksud dengan apakah dia? Namanya? Apa ibu. Oke. Unit terkecil di seluruh sistem salam dan sel-salam atau neuron. Ya, yaitu adalah unit terkecil penelusung sistem salam adalah sel. Itu namanya sel-salam. Kalau sudah mengetahui sel-salam, di sini ada sel-salam itu. Yang pertama, badan sel. Yang kedua, dengrik yang mencinta akson. Yang pertama apa? Badan sel. Yang kedua, dengrik yang mencinta akson. Ya, kita lanjut. Kita harus tahu satu persatu. Kita harus perangkan. Pertama, kita masuk dulu ke akson. Akson itu adalah merupakan serang yang panjang. Umumnya tidak berjabal. Ya. Tapi panjang, kita dipanjangkan. Nah, dimana akson ini akan berfungsi untuk meneruskan impuls yang berasal dari badan dan sarapkan dan orang lainnya. Dengan panjang, maka akan panjang dan tidak tercatat. Ini ciri instalan. Nah, itu yang benar-benar akson. Dimana akson ini mengandung benar-benar manus. Ya. Yang disebut neurofibrin. Apa yang dimasuk dengan neurofibrin? Ayo. Apa yang dimasuk dengan neurofibrin? Hanya-haanya? Satu. Dua. Tiga. Raja-raja. Hanya-raja. Ia. Benar-benar halus, ya? Segera kita taki benar-benar halus, berarti neurofibrin tadi akan dijukur selaku yang berwarna putih. yang disabut dengan senduk kunyiri warna apakah yang mulai beri kebunusnya warna apa? namanya? apa namanya? pahitai nah yang sampingnya? pahitai oke pinta dan atas ternyata ternyata lupa pahitnya jangan mengurangnya setelah tahu dia masuk ke seluruh dunia dimana dia akan beruntung trakai yang selesaikan ini akan berfungsi untuk mempercepat bahagian pusatnya cepat nah nanti kalau kita ketepan Apa yang berfungsi, mempercepat, dan yang berfungsi? Nanti potif jawabannya anak-anak yang jawab Kalau saya mencoba selesap wanita Dimana selesap wanita ini tersusun Asal dunia dari selesap wanita Selesap wanita akan mempercepat Akan mempercepat wanita Dimana jaringan selesap wanita akan berfungsi Itu mempercepat wanita akan mempercepat wanita Bagi aksan dan mempercepatkan Regenerasi aksan Kalau manusia mempercepat wanita, maka ini apa manusia? Apa yang berlaku? Nah, siapa lah Siapa yang tidak makan masi di sini? Mereka menerima semua bukan? Nah, dimana ketemuan akal Kita punya ini yang satu dengan yang lain Nah, terdapat bagian aksan yang tidak tersendungi Nah, bagian ini yang tidak tersendungi Akan kita sebut namanya Nodus Reck Gini L Apa namanya? Nodus Reck Gini L Nanti di sini akan berfungsi Nodusnya akan berfungsi Apa fungsi daripada Nodus? Ayo Ayo Siapa namanya? Tapan Ayo Ayo Ulang Ya ulang Tersendungi Pengiriman Pemiliman Impul Sarap Mempercepat Pengiriman Impul Sarap Itu namanya fungsi daripada Nodus ya Kita lanjutkan kalau sudah ada nodus Seperti ini kita lihat Cara kerja sarap Pertama dia dari genrit Yang kedua dia adalah badan kerja sarap Yang ketiga akson Pertama genrit Yang kedua Yang ketiga Akson Yang kedua Kerja sarap Satu Cuka Akson Cuka Akson Dua Kerja sarap Oke semua sudah bisa Disini Ada dua faktor Yang memperlambuti Yang Memboda-boda Memboda Potensial Potensial Akson Adalah Ambatan dalam memanuti Yang pertama Dan yang kedua adalah Kapasitansi pada membran Yang pertama apa Yang kedua Yang kedua Selanjutnya Kalau sudah tahu faktor Yang memperlambuti Kecepatan kerambatan Nanti ada disini Penurunan potensial Aksi akan Meningkatkan Kecepatan Kerambatan Sudah ada Penurunan potensialnya Akan meningkat Akan meningkat Bukan meningkat Dari Kecepatan Dari Penurunan potensialnya Semakin menurun Semakin menurun Misalnya ada orang tua yang sudah tua Bagaimana Sama-sama di rumah saya Kesehatannya Semakin menurun Penurunan potensialnya Penurunan potensialnya Dan setelah itu Semakin menurun Semakin menurun Daripada Akson yang Biar mencantik Sama-sama kita Orang besar Sama orang yang kecil Kalau yang besar Kalau yang besar Ngangkat Busanya Batu Angkat Batu Raja Angkat Huk Huk Tapi kalau yang kecil Angkat Bik Batu Mama Mama Mereka Tanya Berat Mama Berat Bagaimana Beda Nah Jadi Tergantung Kondisinya Tinggi Kecil Kalau Bisa Besar Kecil Menghitungkan Nah Di Bisa Salah Di sini Ada Beberapa Bisa Salah Siapa Yang bisa Menyebutkan Yang pertama Siapa Yang pertama Siapa Yang bisa Menyebutkan Halo Apa Yang pertama ada ada ya tiga 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 iya enak-enak sudah bisa ini ada empat selanjutnya ketika mau datang tipe sel-sara Kita masuk ke ini adalah, kita lihat dulu jenis-jenis selesara tadi Yang pertama, selesara motor Nah, tadi kan sudah lebih beda Nah, kita lihat gambarnya Kalau yang A itu seperti ini enggak? Nih, kalau yang A Selesara motor Nah, yang kedua adalah selesara sensory Nah, dan yang ketiga adalah selesara motor Nah, kita boleh ingat gambarnya satu-satu Nah, kita keterangan di bawah Nih, kedua Jadi, kita bisa dapat di bawah Selanjutnya Sistem Kita telah tahu sistemnya Dibuat sesudahnya Sama dengan kita Dibuat sesudahnya Jangan di sini tempat piring, di sini tempatnya Sepatu, enggak boleh Piring di sini, sepatutnya Nah, itu harus disusun Biar rapi Begitu bukan Nah, di dalam sistem usara Kita mau buat dulu Sistem usara manusia Pertama Kita masuk dulu ke Sistem usara pusat Nah, apa-apa Apa-apa sahaja yang disitu dibahas Nah, yang dua Sistem usara tepi Nah, dari sistem usara Nanti ada Kontak Kontak Yang kedua Sungsum dalam belakang Dari kontak itu nanti dibagi lagi Yang pertama Sungsum lanjutan Yang selanjutnya Somatik atau sadar Sedangkan dari Sisunan sarap tepi Yang kedua Adalah Yang pertama Adalah Sadar dan tidak sadar Dampak kan Nah, anak-anak Jangan sampai salah masuk ya Nah, Dampak Sarap manusia dibagi dua Terus dibagi lagi otak Selanjutnya Terus dibagi lagi Saksinya otak adalah Sungsum dalam belakang Dan somatik Dan otakonom Gimana otakon itu disebut dengan Sadar Sedangkan Tidak sadar itu disebut dengan Otakonom Paraman anak-anak Paraman Iya Ya Selanjutnya Siskin sangat pusat Siapa yang tahu Apa arti dari Atau fungsi dari Siskin sangat pusat Apa that Selanjutnya Selanjutnya Terus dibagi Sistem selanjutnya Sistem satun Sistem perusahaan Fungsinya adalah Sedangkan Pusat koordinasi Fungsinya Adalah Sebagai Fungsan koordinasi Nah Gimana Sistem Fungsan koordinasi Ini akan terdiri Dari pada Otak Sungguh melanjutan Dan sungguh dulang belakang Ya Sampai Sekali Pertama tadi apa? Dua? Ya ada juga? Iya ada juga pada salah pusat Nih Disini Ada otak besar Otak tengah Otak kecil Nah Masing-masing punya fungsi Apakah fungsi daripada otak besar? Ayo Atau Atau tangan sebetulnya Atau tangan dulu sebetulnya Atau tangan dulu sebetulnya Yang pertama apa? Nah Tidak besarnya Tidak besarnya Tidak 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 Yang pertama itu adalah Sebagai pusat mengendali aktivitas terluku yang bisa jari Yang kedua adalah otak telat Apa fungsi dari badan otak telat? Hyek Tidak Tidak Gimana juga Yang ketiga Tidak 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 Nah selain otak kecil, masih ada suku lanjutan, apakah ada fungsi dari suku lanjutan? Coba, apa fungsi dari suku lanjutan? Sebagai apakah dia? Sebenarnya, buat apa, untuk apa? Nah, siapa yang bisa? Ayo! Yang bisa siapa? Mbak Isha! Mbak Isha! Mbak Isha! Mbak Isha! Mbak Isha! Mbak Isha! Sama, jantung dan senang-senang. Karena mereka itu bekerja sama jantung dan senang-senang. Dan ini pun yang berusaha membagi batu darah. Kalau dia tak tahu bekerja, kamu tidak selesai. Nah yang saya, sung-sung tulang belakang. Apa fungsinya? Jangan lupa ini. Sung-sung tulang belakang, kamu akan fungsinya ya? Ayo! Ayo! Kalau bisa siapa? Kalau bina-bina, apa? Tentu apa juga? Coba! Ayo, Nana! Tentu apa? Tentu apa? Tentu apa yang bisa baca, nak? Tentu apa? Tentu apa? Tentu apa yang bisa baca, nak? Tentu apa yang bisa baca, nak? Untuk meneruskan jalannya infus dari. Dan meneruskan otak. Otak. Untuk meneruskan pusat berat reflex. Berat reflex, tahu berat reflex. Kadang-kadang kita kalau tinggalan. Teng! Bawa belakangkan. Aduh! Paket! Aduh! 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 Ketika aku begitu, Ketika aku begitu, Lalu bukan aku berat di atas. Terus kebobat, Ketika aku berat di atas. Terus kebobat, Ketika aku berat di atas. Nah, Itu adalah Fungsi daripada Sungusun Merang-gerangan. Atau Bersama-sama Kue gungan Kinganis. Itu yang head flex. Nah, Kadang-kadang suka Gunungan api. Terus! Terus! Ya, kita lihat. Aduh! Ya, Kita menangin api kita dari aku tadi. Atau kita di jeruk. Ayo! Bikin minum kapan? Ya, Bikin minum kapan? Kacap-kacap minum. Kan lagi itu, Di gelas itu kan ada sandak kan? Di sandak itu tiba-tiba segala peran aja. Kopinya makin minum. Tiba-tiba bias kami. Bikin minum. Bikin minum. Itu bener-bener kan anak-anak. Bener nggak? Iya kan ya? Lagi lepas. Aduh! 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 Sampai melapai. Dan nanti ya. Selanjutnya, Ini sisi sarfet ini Merupakan. Yang ini akan menunjukkan sebagai Pembukuh antara sarang besar Dengan orang-orang yang berhubung. Orang ini akan saja untuk kita. Ada galah, Ada rambut, Ada mata, Ada hati, Ada gigi, Dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang berhubung. Nah, Nanti sisi sarfet ini terdapat Sadar dan tidak sadar. Ada gerakan yang bisa dari. Kan ada juga gerakan yang tidak bisa dari. Nah, Tapi kalau gerakan yang tidak bisa dari. Nah, Kalau gerakan yang bisa dari, Makan. Nah, Bayang jawab. Jangan lakukan, Jangan lakukan, Jangan lakukan, Jangan lakukan, Jangan lakukan, Makan, makan, Ayo, Bisa dari. Bisa dari. Itu bisa dari, Itu bisa dari, Tidak tahu, Tidak tahu, Kalau mau sholat, Bisa dari enggak? Kalau kita semua, Bisa dari enggak? Mas, Tidak tahu, Bisa dari enggak? Tidak tahu. Tidak tahu, Bisa dari enggak? Enggak tahu! Tidak tahu, Dekat curung, Misalnya, diantara bunuh. Tidak tahu, Cantik banget. Nggak apa-apa saja, Agak ada. Tidak tahu, Tidak tahu. Itu, Bisa tidak tahu, Karena kemarin dua. Lalu, Leposan, Tidak tahu, Bisa lain? Ini bisa jalanin Tapi kalau tidak bisa jalanin Maksudnya tidak bisa jalanin Maksudnya tidak bisa jalanin Maksudnya tidak bisa jalanin Dan itu Jadi anak-anak Apakah memang bisa mengerakai Sadar dan tidak sadar Mengerakai beda-beda Misalnya tadi satu Enak-edak mana Kalau lew Asli kita yang Sadar dan tidak bisa jalanin Apakah langsung dibilang Tapi tidak bisa jalanin kita Jalanin kita jantung Semua Kayak mata kita, kayak di atas Jadi tidak jalanin terus Lalu kita bilang Kalau lagi kurus Kenapa tidak anak-anak kita Itu tidak Maksudnya kelas sama yang mana Maksudnya kita di atas Kita di atas Kenapa yang tidak bisa jalanin Wah, bagus Sangat tuh Siapa yang tidak bisa jalanin Siapa yang tidak bisa jalanin Siapa yang tidak bisa jalanin Tidak bisa jalanin Kalau tidak Kalau tidak bisa dengar ini adalah perjalanan jantung karena anak ini ada tulangnya gak di dalam nih? nah tulangnya bukan tulang yang dari medan ya? tulang dari medan kita ini belajar tulang pertama di dalam tulang ini akan mengandung kunci yang pertama yang kedua adalah apa yang pertama? yang pertama tadi apa? yang pertama tadi apa? yang kedua? apatin apatin apa yang di dalam? pertama kita langsung masuk ke kolagen kita perjalanan dia nah kolagen ini adalah perjalanan baru apa dia? nah kalau gua tau gua lagi apa? atau mana diberikan? apa gunanya? ga gunanya apa tadi kolagen tadi? gua tau sama ayo apa yang bisa? yang bisa ayo ada yang bisa? tapi bisa baca? akkor kalian perhatikan anak-anak disini sekarang dikatakan kolagen itu apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen akan membentuk potensi anusnitrik searah kecil searah telah matinya kecil untuk besar kecil latihan searah A, kecil dan searah ke searah ke kecil Selanjutnya ada juga kolagen yang mengantarkan krisis Menantakan krisis ini dilakukan medatif Dalam dia memuatkan medatif, kristal, minyarat, tulang Atau yang disusari yang terjual tadi adalah kakak-kakak itu Yang diperlentakan kastara dengan kolagen mengantarkan arus belakang dengan krisis Bisa mengantarkan ya Tadi kolagen mengantarkan arus belakang dengan merupakan medatif Nah, kalau sudah bermuatkan medatif lagi Sekarang bisa mengantarkan arus belakang yang kedua tadi Pertama tadi kan kita disini kolagen Yang kedua apa itu? Dengan apa itu? Yang terlalu desak dengan manis Kolagen Yang mengantarkan arus berbuatan krisis Tadi yang pertama Kecil kan? Ya Ya Yang kedua Baik sini Selanjutnya Kalau ada sambungan lagi Ada sambungannya dong Baik kita misalnya Kalau seperti ini Ada sambungannya ini Ah Sambung-sambung ah Misalnya Biar dia masuk ke laptop misalnya Nah Seperti ini anak-anak Misalnya Biar dia salung dengan anak-anak Biar ada suara Jadi kita Jokit-jokit Nyamin-nyamin Atau bergantar Nah Ada suaranya lagi disini Itu disambung Kalau tidak Kalau tidak Dalam pembangsaan nari Atau kita bergantung Sedangkan disini Pada sambungan tadi Kedua anak Jadi ini adalah Stony Ponduktor Apa? Stony Ponduktor Stony Ponduktor Apai Menganggat Harus Kalau Satu orang Satu orang Satu orang Apakah di sana Nggak keraikan Kalau digentung-gitu Kamu namanya masih baik di teman-teman Apakah kumpulannya seperti itu ya? Kumpulkan kecil Kumpulkan kecil Kumpulkan kecil Kumpulkan kecil Kumpulkan kecil Kumpulkan kecil Nah itu namanya Kumpulkan tenang Lama-lama semakin besar Kita lanjutkan Hewan yang memadu ini Selanjutnya Kumpulkan kecil Kau tak mau lihat gacah Tahu nggak anak-anak belalai? Bener Bener Itu adalah ikan belalai gacah Ikan belalai gacah Kalau gacah Ikan belalai gacah ini Ikan belalai gacah ini Akan membentuk kecilan seperti Kelalai di teman-teman Dimana ini akan bisa dilupi oleh elektro reflektor kalau elektro reflektor berarti dia akan berusia dong kalau ada misalnya busi datang shiu dia jangan ketakak balik lapis dia gak berbentang tapi dia punya oh batang maling ada ranah tapi kita boleh berumai tapi ada di sini kan kalau kita di rumah tadi ya tapi kalau buat ikan adalah yang seperti ini di bagian reform nya nanti akan dilengkapi dengan korban yang merhasilkan industri khusus seperti ini atas ribuan elektro nah itu pada ikan ini juga nih parik kalau anak-anak mungkin melihat ikan parik ini sudah dikotong-kotong ya kan tapi kalau dipasar dia gak lebar nah ini memiliki tulang rawan anak-anak makanya kalau dikotong nanti kalau dikotong kan kalau sudah diborek ya nah yang kedua kekotong ini akan dikotong untuk menunggu kredak musuh dan menunggu kredak musuh kalau ada musuh bisa kredak musuh dikotong dikotong karena enggak enggak pasti gede perut ini dikatakan disini memiliki 5.000 sampai yang 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 menghasilkan utik limba memiliki atas utik 1 ampel selama 2.000 sepuluh sepuluh perut 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 itu kecil ya nah jika dikotong mereka dapat menghasilkan selatan sebentar sebentar selatan kalau sampai kita ngambil bulu kadang-kadang kalau tidak dikotong sama yang sudah belum dimasak kalau bulu ini bisa kita tergulang jangan dikotong yang sudah dimasakkan ya tapi kita terlihatkan dan kita bisa dikotong nah selanjutnya itu pada dua kali kiyuk dua kali kiyuk dikotong kalau k Europini nanti tak gemilu rata kipotong tambahan yang besar ya ikan ini paling bisa koteran buat wawak kalau agak lantai sebelumnya tidau bla 很 likely itu kan sel�ip bisa jadi agan angkul mendeteksi menggunakan edera lain di bawah air sehingga mempunyai maksa dari jantar lalu yang jelas ya ini yang punya kekuasaan yang lain madat yang lain itu paling besar kalau ada yang kekuasaan yang menangguh apa dia makan apa aja bisa digarikan apalagi manusia masuk ke langsung dimakan kekuasaan jantung habis sudah-sudah nah nih memang jangan menanggung sedik lagi ya ini kayak sendiri yang kita ini memiliki kumpulan muri kalau berdiri mungkin seperti lanjang ya lama-lama bergerak lancar-lancar 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 dan di sini jangan menanggungi lancar-lancar ini akan supaya hidup dan hidung hidupnya dari hidung nah lagi bagian rancong ini yang memiliki kumpulan hidup dan hidup dan hidup hidup maksudnya di sini pembayang dengan lancar-lancar misalnya ada lancar-lancar jadi kita akan menutup kegitiga yang munculnya itu digunakan bukan hidupnya yang ada di sini ya bukan lancarnya itu yang panjang nah di sini mobiliti hidupan terangkut lancar-lancar berapa? manusia terserah terangkut yang bingung juga terangkut nah anak-anak paham gak? benar kalau sudah faham saya perlu keadaan terus Nah anak, bahan pelajaran kita hari ini, waktu ini pertemuan-pertemuan sudah selesai. Semoga anak-anak nanti, semua anak bisa memiliki bahan pelajaran ini, senang memahami. Dan harus berguna, harus ada artinya kata-kata, jangan sama A, malas, wuh, bunyi nama, tahu, ngomong apa. Harus berguna, karena jantungan lagi. Jadi, tadi anak-anak, mau maaf kalau ada kesalahan, tadi kan manusia biasa ya. Tadi kita awalnya dengan doa, kita selesai juga pelajaran kita dengan doa. Berdoa di lari. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.